Kepemimpinan Erick Thohir hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune South East Asia tahun 2024. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi profesionalitas penyelenggaraan MotoGP 2024 seri Mandalika lalu dengan memberikan piagam penghargaan kepada seluruh pemangku kebijakan khususnya pada sektor perhubungan di Mataram, Kamis 17 Oktober. Dalam kesempatan ini, Penjabat Gubernur NTB Hasanuddin berharap, kawasan ekonomi khusus Mandalika terus berbenah meningkatkan kualitas infrastrukturnya sehingga dapat mengakomodir seluruh penyelenggaraan olahraga tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional PON ke-22 tahun 2028 mendatang bersama dengan Nusa Tenggara Timur. Sehingga kawasan destinasi pariwisata super prioritas tersebut ke depan diharapkan dapat dibangun menjadi salah satu pusat olahraga nasional. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya, kita semua mempersiapkan mulai dari sekarang. Baik dari rencana infrastruktur maupun persiapan sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara, sebagai prestasi untuk penyelenggara ke depan. Salah satunya yang tidak kalah penting adalah penyiapan infrastruktur kita untuk disiapkan. Sehingga grain, design, blueprintnya harus disiap oleh sekarang, 4 tahun waktu yang tidak lama, mulai dari percanaan dari awal. Lebih lanjut, Hasan Nudir menjelaskan, saat ini kawasan ekonomi khusus Mandalika telah mengakomodir sejumlah kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional. Dengan adanya inovasi dan pembendahan yang masif, ia optimistis, Mandalika mampu menjadi salah satu pusat olahraga di Indonesia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN peduli berikan pengembangan pendidikan bagi 20.848 penerima manfaat di semester pertama 2024.